Pasangan suami istri di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibacok oleh 4 orang saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya pada 27 Mei 2018. Salah satu pelaku diduga kuat merupakan mantan suami korban yang sakit hati dan cemburu terhadap kedua korban. Pasangan suami istri Abdul Holik dan istrinya Devi Wahyu Ningrum, warga desa Jatisari, kejamatan Kahuripan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengalami luka bacok sangat parah di bagian punggung dan lengan kiri sehingga harus dirawat di rumah sakit Muhammad Saleh dan rumah sakit Tongas Probolinggo. Kedua korban dibacok oleh 4 orang setelah berkunjung ke rumah orang tua dan hendak pulang ke rumahnya. Keempat pelaku menghadang dan langsung membacok kedua korban hingga terkapar di tengah jalan. Keempat pelaku kemudian melarikan diri setelah korban berteriak minta tolong. Salah satu pelaku diduga kuat merupakan mantan suami korban Devi Wahyu Ningrum berinisial ZA. Ia diduga cemburu karena kedua korban menikah sebelum proses cerai selesai dilakukan. Jadi itu kan memang mantan istrinya yang bacok. Waktu kemarin cerai sekitar 5 bulan. Dia kan memang sudah tidak ada ikatan. Setelah itu dia berani menikah. Korban dari mana Pak? Dari rumah mertua. Dari rumah mertua terus? Karena ditelepon sama ini, si pukunya ya ada tamu, dia bulan. Ternyata di jalan ditegat. Pihak kepolisian setempat langsung menyelidiki kasus penganiayaan berat ini dan memburu pelaku ZA dan tiga pelaku lainnya. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.